Tempat ini menggabungkan antara cantiknya panorama alam Cianjur dan kebun binatang. Halo dan selamat datang di YouTube Pabijang Kaki, channel yang biasanya mereview tempat hits yang ada di Bandung, tapi kali ini kita mereview tempat hits yang ada di Cianjur. Berlokasi di dataran tinggi membuat tempat ini sejuk pada pagi dan sore hari dan panas ketika menjelang siang hari. The Nice Fantastic Park beralamatkan di Jalan Mariwati, km 11, Kecamatan Sukarsi, Kabupaten Cianjur. Untuk mempermudah menuju ke sini, kalian bisa menggunakan bantuan dari Google Maps ya, sahabat oki. Dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk harga tiket masuk, Rp30.000 untuk weekday dan Rp35.000 untuk weekend. Di depan pintu masuk, kita langsung melihat e-bike dengan harga sewa Rp50.000 untuk 1,5 jam. Di sini kalian bisa memilih rute ke kanan jika kalian ingin ke kebun binatang, atau ke kiri jika kalian mau ke area food court dan tempat bermain anak. Dan kita memilih ke arah kanan. Di area ini kalian bisa melihat berbagai macam hewan mamalia dan hewan unggas. Di minizu ini tempatnya sangat terawat dan juga bersih nih, sahabat oki. Dijamin deh, kalian bakal betah berlama-lama di minizu ini. Dan spot fotonya juga keren banget loh. Sebelum lanjut ke video, mohon-mohon banget untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di-like ya. Terima kasih. Selain hewan yang bentuknya kecil yang berada di area tadi, di sini juga ada hewan-hewan yang ukurannya besar-besar. Dan sekarang kita lanjut ke area yang ada di bawah. Karena di sini tempatnya ada di tebing, jadi kita berjalan terus ke bawah seperti ini ya, sahabat oki. Di sini banyak sekali teras pandang. Saya menyebutnya teras pandang, karena di teras ini kalian bisa melihat panorama alam Cianjur yang luar biasa bagusnya. Di sini juga terdapat beberapa hemok yang view-nya sangat cantik nih, sahabat oki. Foto di sini bagus nih buat isi feed Instagram kalian. Kalian bisa beli makanan di sini, lalu lesehan di atas rumput sintetis ini sambil melihat pemandangan di atas tebing. Mantap juga deh pokoknya. Lalu di bawah sini ada skybride yang menghubungkan area mini zoo dan area restoran. Kalian cukup membayar Rp30.000 per orang, kalian bisa melewati jembatan ini. Oh iya guys, di sini ada taman bermain untuk dewasa dan anak nih, sahabat oki. Masuk ke sini gratis ya, alias tidak bayar sama sekali. Di wawahana ini harusnya ada perosotan raksasa nih, sahabat oki. Tapi belum beres tuh. Yaudah deh, perosotan yang ini aja. Tapi lebih suruh perosotan di rumput sintetis loh, sahabat oki. Oh iya. Kalian belum pernah kan perosotan di sini? Asoy banget guys. Dan sekarang kita udah ada di seberang area yang tadi kita bahas ya, sahabat oki. Tapi pas menyeberangi jembatannya, ini enggak kekari kuat nih guys. Maaf ya. Dan di sini area restorannya nih guys. Wah, cakep banget deh. Di area restoran ini, selain area yang tadi, ada juga loh area lesehannya. Area ini keren banget nih, sahabat oki. Bisa santui sambil melihat pemandangan alam yang kece banget. Wah! Di area lesehan ini, ada playground dengan harga tiket 20 ribu rupiah dan gratis untuk satu orang pendamping. Di playground ini, kalian bisa bermain sepuasnya ya guys, tanpa ada batasan waktu. Di atas area restoran, ada aula yang biasanya dipakai untuk foto-foto cantik. Yang instagramable banget deh, sahabat oki. Sampai jumpa. Dan gedung ini merupakan Area masjid Akhirnya baik juga nih Review Nice Fantastic Park Dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax